Anwar Ibrahim berkata, melihat kepada cara menteri di Jabatan Perdana Menteri, Taki Yudin Hasan, menjawab isu pembatalan Ordinan Darurat. Pembangkang sangat yakin langkah tersebut belum mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata, Taki Yudin, pas kota baru itu juga kelihatan coba mengelak daripada menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pembangkang dengan berselindung di sebalik speaker Dewan Rakyat. Ashar Harun, tapi dalam perkara ini saya tidak mahu krisis ini berterusan. Bukan krisis antara kerajaan dan pembangkang tetapi krisis kerajaan dengan institusi lain. Kalau tengok cara menteri jawab, saya pasti 100% belum ada perkenan Agong untuk pembatalan Ordinan Darurat. Dan kalau itu tidak berlaku, apa maknanya? Kata Anwar, terdahulu sidang Dewan Rakyat sesi pagi ini menjadi panas dengan isu sama ada pembatalan Ordinan Darurat yang diumum Taki Yudin semalam sudah dimaklumkan dan diperkenan Agong atau tidak. Taki Yudin dilihat mengelak daripada memberikan jawaban kepada isu tersebut dengan berhujah. Azizan memperuntukkan masa pada ismin ini untuk dia menjawabnya. Semalam setiausaha Agong pas itu mengejutkan ramai orang apabila memaklumkan kepada Parlimen. Enam Ordinan Darurat sudah dibatalkan sejak 21 Julai lalu. Tak perlu berdolak dalik, Anwar berkata apa yang diumumkan Taki Yudin itu dianggap mengelirukan Dewan Rakyat dan Azizan sepatutnya tidak boleh membenarkan dirinya terlibat dalam isu tersebut. Sebab itu yang kita minta daripada speaker hanya satu. Yang kecil, saja. Karena menteri kata dia boleh jawab tapi speaker tak beri izin, jawab. Speaker kata ismin. Jadi saya nak speker putuskan agar benarkan menteri menjawab hari ini. Kalau itu pun speaker tak sanggup. Saya duka citalah. Ada masalah besarlah kita dengan speaker. Kalau begitu, katanya.